Manakala tidak ada metode pendekatan atau persuasif dari sekarang Misalnya pada saatnya nanti adalah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Seperti peristiwa 98 Metode pendekatan kepada pribumi dan non-pribumi Tentunya yang lebih mengalah adalah non-pribumi Artinya bukan keturunan asli bangsa Indonesia Semestinya membuat program-program kepada seluruh anak bangsa Indonesia Berbagai aliran, baik aliran budayanya, aliran agamanya, aliran ekonominya dan sebagainya Ini saling mendukungan Sekali lagi, manakala terjadi perubahan zaman Sudah tidak ada hal yang canggung, yang ragu-ragu akan mendekat Karena lobi-lobi ini semestinya jauh sebelumnya Selenggarakan jangan sampai baru akan lobi Atau terjadi hal yang mendadak, yang sekonyong-konyong baru minta maaf dan sebagainya Saya beberapa kali menyinggung akan berakhirnya Akan berakhirnya Roda jaman ya Roda jaman saya sering mengatakan bahwa Sejak berdirinya NKRI Ada tiga roda jaman yang berjalan Dalam lajunya pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia Ya di Nusantara ini setelah menjadi negara Indonesia Yang sekarang bernama Indonesia yang saya maksud Ada tiga roda jaman Satu orde lama masa pemerintahan Pak Karno Kedua kalinya orde baru Dan lalu runtuhnya orde baru timbullah jaman reformasi Nah jaman reformasi yang termaksud seperti apa? Mungkin adalah jaman pembaharuan Nah pembaharuan namun tidak baru-baru Ternyata polanya juga masih sama Orang korupsi juga makin banyak Makin merajalela mungkin Dan lalu hal-hal yang lain juga makin kurang menentu Lebih baik mungkin ada yang mengatakan Pada jaman era orde lama atau orde baru Saya akan mengatakan bahwa Sebuah jaman tentu akan ada keberakhirannya Ya sebuah jaman tentu akan ada keberakhirannya Lah akhir jaman daripada reformasi ini Tentunya kalau saya mengestimitkan atau memperkirakan Akan terjadi puncak goro-goro Puncak goro-goro yang termasuk adalah kemungkinan Kemungkinan sekali lagi dikasih kata kemungkinan Karena saya tidak boleh yang namanya manusia itu memastikan Kemungkinan goro-goro yang termaksud adalah Terjadinya revolusi alam maupun revolusi manusia Nah kalau revolusi manusia Kemungkinan ya terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan Tidak kita inginkan yang termasuk ya Ya seperti perisiwa 98 Umpamanya bangsa Tionghoa ya Banyak yang diperdaya Atau dengan kata lain Banyak mendapat aniaya dari bangsa kita ya Pribumi dan non-pribumi lah Saya akan menyampaikan bahwasannya Pribumi dan non-pribumi Semestinya sedini mungkin Berbuatlah hal-hal yang sinergitas ya Sinergitas yang termasuk ya Saling mengadakan take and give Gerakan sosial secara seksama Agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Atau menggunakan kesempatan Dalam kesempitan Manakala di penghujung perubahan zaman Dari reformasi menjadi zaman yang baru Sekali lagi Dari reformasi menjadi zaman yang baru Zaman yang baru tentunya Belum bisa kita tentukan namanya siapa Otomatis kan Para mahasiswa nanti mungkin Para politikus Yang akan menamai daripada zaman baru itu Saya akan menyampaikan sedini mungkin Semestinya Semestinya ya Sinergitas rumong sohandarbeni bumi Indonesia Rumong sohandarbeni bumi Nusantara Jangan sampai nanti ketika kejadian ada Goro-goro baru terjadi Mohon maaf kayak dulu itu Dempe-dempe-dempe-dempe-dempe Orang asing yang ada di Indonesia baru Merujuk atau berbuat kebaikan Atau baru hendak bersinergi Dengan bangsa ini lah Semestinya sedini mungkin Mengadakan gerakan-gerakan sosial Yang sifatnya itu saling Antara pribumi dan non-pribumi Kerukunan lebih diperkuat Ya otomatis Kalau masyarakat Indonesia pada umumnya sekarang Kebanyakan yang dikeluhkan adalah Perekonomian ya Bagaimana bisa membangun sinergitas perekonomian Antara pribumi dan non-pribumi Sehingga di penghujung perubahan zaman Atau berubahnya zaman reformasi Menjadi tatanan yang baru Atau zaman yang baru Nanti tidak gedagar-dagar Gedagar-dagar ya Kalau dalam bahasa Indonesia Mungkin akan tertati-tatih Tertati-tatihnya ini nanti Saling olok-olok tarulah Saling menghujat Nah ini lebih berdampak Kurang bagus lagi Kepada antara pribumi dan non-pribumi Jadi saya memberikan rujukan ya Saya memberikan rujukan Se-yogianya sekarang Bangsa Tionghoa Ataupun bangsa Arab Ataupun bangsa yang lain Yang ada di Indonesia Se-yogianya bersinergi Dalam terutama tentunya Dalam hal sinergitas ekonomi Ya pokok saja Artinya Kemungkinan-kemungkinan terburuk Bila mana terjadi yang demikian Setidaknya terjadi koneksitas ya Terutama Masyarakat bawah Ya mungkin yang Yang manakala Manakala kalau boleh saya ngomong kasar Adalah yang berjiwa premanisme Atau yang punya keberanian Mungkin yang punya keberanian itu Ya mungkin para nelayan Mungkin yang lain Intinya para pemuda Para apa itu Dijak kompromi Mengenai hal-hal kebajikan Langkah-langkah kebajikan Yang terutama Yang terutama adalah Dari sinergitas pembangunan ekonomi Sosial Budaya Sedini mungkin Sehingga nanti Manakala terjadi Perubahan zaman Sekali lagi Manakala terjadi Perubahan zaman Sudah tidak ada Hal yang canggung Yang ragu-ragu Akan mendekat Karena Lobby-loby ini Semestinya Jauh sebelumnya Selenggarakan Jangan sampai Baru akan lobby Atau Terjadi hal yang mendadak Ya Yang sekonyong-konyong Baru minta maaf Dan sebagainya Sementara kalau sudah kenal Dari sekarang Baik itu Organisasinya Baik itu Masyarakatnya Dijak Manakala nanti Terjadi perubahan zaman Seyogianya kita tetap Mencintai Tanah air Intinya Saya mengajak Baik pribumi Non pribumi Tetap bersinergi Untuk mencintai Bangsa dan tanah air Indonesia Dimana ini merupakan Tanah Keluhuran kita Dimana ini merupakan Bumi tumpah Darah kita Sehingga Tidak membeda-bedakan Namun Saya meyakini Saya meyakini Manakala Tidak ada Metode pendekatan Atau persuasif Dari sekarang Niscaya Pada saatnya nanti Adalah Akan terjadi Hal-hal yang Tidak diinginkan Seperti Peristiwa 98 Saya Menyampaikan ini Atau memberikan Rujukan ini Menurut saya Adalah sangat penting Karena Pengalaman yang sudah Baik zaman PKI Maupun zaman Reformasi 98 Antara Pribumi Dan non pribumi Niscaya sering terjadi Hal-hal yang Sifatnya Berbenturan Baik Ideologinya Maupun Ekonominya Maupun Kesenjangan yang lain Yang mengerucut Kepada Atau Memberikan Rujukan Atau Setidaknya Memberikan Hal-hal Yang sifatnya Membuat Letupan Emosional Letupan Emosional Bisa dicegah Karena pendekatan Persuasif Dari sekarang Approach Metode Pendekatan Metode Pendekatan Kepada Pribumi Dan non Pribumi Tentunya Yang lebih Mengalah Adalah Non Pribumi Artinya Bukan Keturunan Asli Bangsa Indonesia Semestinya Membuat Program-program Kepada Seluruh Anak Bangsa Indonesia Berbagai Aliran Aliran Budayanya Aliran Agamanya Aliran Ekonominya Dan sebagainya Ini saling Mendukung Harapan kami Semua Baik yang Pribumi Maupun Non Pribumi Dalam Ujung Nanti Ujung Daripada Zaman Reformasi Ini Ujung Daripada Zaman Reformasi Ini Tetap Secara Saksama Mencintai Bangsa Nusantara Mencintai Bangsa Dan Tanah Air Dan tetap Pokoklah Nusantara Tetap Adalah Nusantara Indonesia Tetap Adalah Indonesia Nanti Adapun Sistem itu Akan Terjadi Perubahan Perubahan Dengan Cara yang Lande Dengan Sesungguh-sungguhnya Tetap Saling Bahu Membahu Melaksanakan Prikemanusiaan Sesuai Dengan Amanat Yang Diberikan Oleh Tugan Kepada Kita Semua Secara Demikian Terima kasih Terima kasih